Caren Delano melaporkan FS yang bekerja sebagai sopirnya ke Polsek Metro Setia Budi, Jakarta Selatan. FS dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan penggelapan dan pencurian mobil milik Caren Delano. FS adalah sopir yang baru bekerja di rumah Caren dan diduga membawa kabur mobilnya sejak 27 September 2023. Kabar terbaru menyebutkan, sopir tersebut kini telah ditangkap polisi. Caren mengatakan, FS yang baru bekerja tujuh hari itu bekerja seperti biasa sebelum membawa kabur mobilnya. Sore harinya, lanjut dia, saat akan kembali bekerja di lokasi syuting, FS sulit dihubungi. Caren semakin tidak tenang lantaran FS dan mobilnya tidak kembali pulang keesokan harinya hingga tidak bisa dihubungi. Caren kemudian melaporkan kehilangan mobilnya ke Polsek Metro Setia Budi.